Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang mulia Dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan jemaah haji di era wabah COVID-19 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 21.30 waktu Saudi Pemerintah Saudi Arabia dengan resmi memutuskan bahwa penelenggaraan ibadah haji pada tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi diselenggarakan dengan jumlah jemaah yang sangat terbatas hanya untuk warga negara dari berbagai negara yang sudah bertempat tinggal di Saudi Arabia Pembatasan itu dimaksudkan agar ketentuan jaga jarak sesuai protokol kesehatan dapat diterapkan dengan baik sesuai juga yang diajarkan Islam untuk melindungi kehidupan manusia Keputusan itu ditutup dengan pernyataan Pemerintah Saudi yang menjaga dan memelihara dua kota suci dalam melayani jutaan jemaah haji dan umro pada setiap tahun mengambil keputusan ini dalam rangka memberikan prioritas tertinggi bagi keamanan jemaah haji Atas pengumuman pemerintah Saudi Arabia tersebut Menteri Agama atas nama pemerintah Republik Indonesia menyatakan dapat memaklumi dan menghargai keputusan itu yang sangat sejalan dengan keputusan yang telah diambil pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia pada tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan jemaah Semoga Allah SWT melindungi Indonesia dan semua bangsa di dunia dari pandemi COVID-19 dan semoga ibadah haji dan ibadah umro berikutnya dapat berjalan normal kembali sebagaimana mestinya Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih